ya jadi untuk di lubang ini buat ke headphone atau output ke power mixer ya atau apa ya speaker aktif nah kalau ini untuk out in untuk input musik yang berasal dari handphone bisa laptop bisa iPad bisa tinggal colok sini dan ini untuk USB ya tuh host yang kabel USB nya sama percis dengan kabel USB printer jadi kalian bisa beli di toko elektronik dengan harga kisaran 20-30 ribu ya Nah jadi untuk menggunakan headphone ini ada tambahan khusus tambahan jack sambungan karena biasanya headphone itu jacknya jacknya tuh seperti ini ya kecil sedangkan dia harus masuk ke lubang bagian sini Oke jadi sambungannya itu seperti ini guys nih ya sambungannya seperti ini ingat dan ini juga bisa dibeli di toko elektronik sambungan jack analog dengan harga mungkin 5-10 ribu yang saya lupa lagi dan jadi dicolok sini oke baru jack yang dari headphone tolok ke sini oke nah jadi teman-teman juga bisa mendengarkan atau bisa memainkan drum di rumah ini tanpa menghubungkannya ke audio mixer atau speaker aktif jadi teman-teman langsung menggunakan headphone ya Oke jadi kalau saya sendiri sih di rumah eh tidak langsung dari modul detek ini outputnya tidak langsung ke headphone ya karena saya juga membutuhkan equalizer untuk mengetahui seberapa jadi untuk mengetahui bass dan treble yang eh saya inginkan jadi saya bisa ngatur sendiri di mixer ya dan caranya teman-teman pasti punya namanya Jack to Jack ya ini namanya Jack to Jack Oke ini juga sama dicoloknya ke bagian sini dan ini dicoloknya ke bagian mixer oke ini ke mixer ya ini juga saya pakai mixer ini tuh satu untuk kalau manggung gitu ya saya sering bawa-bawa biar saya juga punya monitor sendiri biasanya untuk drum ini dan kalau di rumah juga saya pergunakan jadi di sini tuh bisa diatur bassnya treble nya terus gainnya dan level volume nya juga bisa lebih gede gitu daripada level volume yang ada pada modul detek ini ini dari headphone baru kita colok ke bagian sini nah oke jadi drum nya juga nyala ininya juga nyala dan ke headphone nya juga nyala jadi lebih enak lah kalau menurut saya tapi teman-teman juga kalau misalkan lebih seneng langsung di modul nggak apa-apa kalau saya sendiri sih saya menggunakan ini dan ini saya beli mereknya Behringer ya Seneki 502 USB sangat ringan sih nggak nyampe 1 kg dan praktis buat dibawa-bawa gitu ya bisa buat drum buat gitar buat vokal pokoknya buat instrumen lainnya oke jadi itu dia tadi videonya saya sudah buatkan semoga jelasnya semoga detail itu apa yang saya jelaskan mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau penyampaian saya semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen oke bye bye sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih